Muda-muda di Ukraina melakukan latihan militer untuk mempertahankan ibu kota Kyiv. Jadi, saya pikir saya akan merasa lebih selesa dan aman dengan pengetahuan ini. Muda-muda yang bercana menikah namun terpaksa menunda pernikahannya oleh keganasan perang. Di pusat pelatihan di kota selatan Odessa, profesional muda perkotaan yang biasanya memilih tempat untuk bertemu teman untuk minum kopi, namun sejak perang berkecambuk, mereka harus menyimpan mimpi mereka sejenak dan mempersiapkan diri untuk maju ke medan perang. Selain keterampilan mengangkat senjata, mereka juga dibekali dengan keterampilan medis dan pertolongan darurat di medan perang. Tak kalah dengan para pria Ukraina, banyak gadis Ukraina mengambil bagian dalam pelatihan yang dilakukan di tengah kota Odessa tersebut. Setiap orang harus tahu cara bertarung, cara membuat obat, memberikan bantuan untuk kerabat dan orang lain, kata desainer grafis Olga Moros, 26 tahun, yang berlatih pertahanan sipil dan militer bersama pacarnya manajer penjualan maksim berumur 32 tahun, Yevtusenko. Pasangan itu telah merencanakan pernikahan mereka di musim panas ini, namun tertunda karena mengikuti pelatihan dasar militer dengan pasukan reguler Ukraina. Setiap harinya tidak kurang dari 80 hingga 150 orang melakukan latihan militer untuk bersiap menyambut pasukan Rusia yang akan memasuki ibu kota Kiev, Ukraina. Sejauh ini, pasukan Rusia telah berhasil menguasai kota-kota penting Ukraina seperti Mariupol, Odessa, dan tentara Putin terus bergerak mencapai pinggiran kota Kiev, Ukraina. Odessa merupakan pelabuhan laut hitam yang indah dan menangani lebih dari setengah impor dan ekspor Ukraina, dipandang sebagai target strategis dan simbol utama bagi pasukan Rusia yang menginvasi negara itu sejak 24 Februari 2022. Suatu invasi yang digambarkan oleh Kremlin sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar. KSOute Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.